Assalamualaikum, halo teman semua kita jumpa lagi di penjualan tiket bus malam, rame banget ya dan ini padat banget ya, entah ini mau dijemput mau berangkat, ini juga rame banget ya kita kesana aja teman semua ya kita coba lihat di ruang tunggu keberangkatan, selamat idul fitri nah disini malah ini ya, sepi, ya gak terlalu rame ada mulia indah bus-bus yang ke arah Surabaya, ini terpantau penuh teman semua ya ini sumber selamat 70-78 UP ini mengarah ke Surabaya teman semua ada sebagian yang turun disini, tapi ini tadi penumpangi sudah penuh ya, sampai duduk di depan dan seperti ini teman semua ya, suasana terminal Purboyo Madiun di musim arus balik, penuh banget ini wih selama ya, gak ketemu bus ini, livery patas ini ya, ekonomi ini Sudira Tunggajaya tapi penumpangnya sudah lumayan, ini turun hujan teman semua ya ini yang ke Surabaya, patas dan ini bus-bus yang mengarah ke Jogja teman semua ya, numpok disini ini Mira yang mengarah ke Surabaya, ekonomi sudah penuh ini, sesak ya entah ini penumpang-penumpang ini mau kemana juga kurang, tahu ya saya ini Eka yang mengarah ke Magelang Patas penumpangnya juga lumayan dan disana terlihat Gunung Harta teman semua ini yang mengarah ke Jabodetabek dan sekitarnya penumpangnya banyak ya ini yang naik Sumber Selamat ini masuk ke shelter pemberangkatan Solo Jogja didatangi Pak Disup, soalnya lama ya Gunung Harta ini naikkan penumpangnya penumpangnya lumayan loh ini kemudian ini ada Eka Wih, penuh 794 ini parkirnya dipindah ya kemudian disana ada Restu Sportif ini penuh ya penumpangnya yang menuju ke Surabaya dan sekitarnya ini Restu Patas yang dari Terminal Purabaya Bunguraseh menuju ke Ponorogo habis penumpangnya S7299 USEK ini yang menuju ke arah barat ya penumpangnya tidak terlalu banyak ini kemudian disana terlihat Jaya Putih ini yang menuju ke Jakarta dan sekitarnya ya ini merah ini merah masuk ke shelter pemberangkatan Solo Jogja Tujuh satu enam puluh UP ini yang menuju ke Solo Jogja penumpangnya bagus ya ini tiga belas tiga puluh tujuh menit wih, sampai sampai duduk di depan ya ini Restu Patas yang menuju ke Surabaya disana ada XR3 XHD Prime nya Eka akhirnya kita disini teman semua ya karena hujannya semakin deras ini Eka menaikkan cukup banyak penumpang ya dari Terminal Purboya Madion sini yang datang ini Restu ini dari Purabaya Bunguraseh menuju ke Ponorogo Patas di belakangnya ini ada Akas Green ya yang menuju ke Ponorogo Ekonomi penumpangnya lo sudah sampai duduk di depan ini tujuh lima sebelas UP yang menuju ke Surabaya sudah penuh duduk di depan Sugeng Rahayu Ekonomi dari Solo Jogja ini yang menuju ke Ponorogo oh ini ini penumpangnya full ya baik ruangan yang di sebelah sana penuh Akasasir ini yang menuju ke Ponorogo Ekonomi dari Terminal Turabayambung Rasit Di belakangnya ada Sudira Tunggadaya Ini Patas yang dari Terminal Turabayambung Rasit Ini banyak ya yang naik Sudira Tunggadaya Patas menuju ke Purabayambung Rasit 796 Ini yang mengarah ke arah barat ya Solo Jogja Ekonomi Dia parkir dulu antri ya Untuk menunggu jam shelter Ini Laju Prima masuk Laju Prima Di sana ada kayak bus listrik ya Di depan sana itu 13 lebih 49 menit Ini ada bus pariwisata lagi ya Yang masuk Ini yang nunggu teman-teman ya Ada M Trans Emperor Kemudian ini ada EK yang mengarah ke arah barat ya Solo Jogja dan sekitarnya Jadi shelter kedatangan ini Numpuk 3 bis ya Yang depan ini Sugeng Rahayu yang menuju ke Purwokerto Kemudian ini ada Bagong yang menuju ke Malang Landung Sari Kemudian di belakangnya 7501 UP Ini yang menuju ke Solo Jogja Dari Terminal Purabayambung Rasit Hujan ini Masih deras ini Tidak bisa maju Karena ini teman-teman ya Maju Prima ini parkirnya Menghalangi jalannya ini Nah ini mau menuju ke shelter ya Tidak bisa karena Laju Prima masih Belum tepat ini parkirnya 7158 UP Ini yang menuju ke Surabaya Akhirnya sumber selamat bisa keluar ya Untuk menuju ke shelter pemberangkatan Wih mulai banjir ini Ini Laju Prima langsung berangkat Kuspa Jaya Ini kalau tidak salah Yang menuju ke Lampung ya Informasinya Dua bis pariwisata ini teman-teman Ini mengarah ke barat ya Jakarta dan sekitarnya Ini Eka Patas yang menuju ke Surabaya Dari barat ya Solo Jogja dan sekitarnya Menumpangnya bagus ini Di belakangnya ada Rosalia Indah Supertop Mengarah ke barat ya ini Nah ini kemudian ada sumber grup Yang menuju ke Surabaya Tapi terlihat sudah sampai depan ini penumpangnya Penumpangnya berjubel ya ini Ini yang keren M Trans Ini pintunya Sledingnya ke depan ya Tusus 145 Ini yang menuju ke arah barat ya Dari Terminal Purabaya Bungu Rase Kemudian ini yang menuju ke Ponorogo Restu Dari Terminal Purabaya Bungu Rase Penumpangnya Tidak banyak ini Pandagema ini tadi Di belakangnya 7662 OIE Ini ekonomi yang menuju ke Surabaya Mitra Rahayu ini berangkat Sumber lepas Menuju ke Solo Jogja ekonomi Yang disana juga ikut berangkat ya Dan Yang ini teman semua Penumpangnya terlihat Meriah ya 79 4 UP Masuk shelter Solo Jogja Ini yang menuju ke Surabaya Sudah moyang-moyong Sudah penuh ya ini Sudah sedikit terurai teman semua ya Disini yang parkir kosong Tinggal 71 60 Yang lain Sudah Tidak ada Ini mau menuju ke shelter Pemberangkatan 72 3 Ini yang menuju ke Semarang Patas Pandawa 87 Pandawa 87 Ini kelihatannya bus pariwisata ya Di belakangnya ada Mira Ini yang menuju ke arah barat ya Solo Jogja Berarti ini nunggu dulu Jam shelter Saya baru tahu ya Kalau Rana Jaya masuk Terminal Purboya Madiun Sini Melitar Jakarta Tapi penumpangnya kosong ini Dia apa parkir dulu disini ya Kemudian disana ada Jaya Putih Yang menuju ke Jakarta Ini Rana Jaya Parkir dulu Mengenang teman semua Penumpangnya kosong ini Penumpangnya jaya ini full ya Ini yang mengarah ke Surabaya 7510 OP Penumpangnya sudah Sampai depan ya Sugeng Rahayu 794 UP Ini lepas shelter ya Menuju ke Solo Jogja Ekonomi 14.32 menit Ini patas yang menuju ke Magetan Dari Purabaya Pengurasi Penumpangnya sudah Habis Kemudian ini yang menuju ke Ponorogo Ini merah yang menuju ke Surabaya Penuh Tapi tidak terlalu sesak ya Ini Masih ada beberapa kursi yang longgar Ini Merah lepas shelter ya Menuju ke Solo Jogja 14.38 menit Kemudian ini ada Harapan Jaya Yang parkir dulu ya Ini sekaligus penutup Perjumpaan kita kali ini Mohon maaf ya Jika ada salah kata Ataupun salah informasi Terima kasih teman semua Jangan lupa subscribe Assalamualaikum